Ini kan lewat bidan yang membawa pasiennya, kondisi SU penuh. Apakah hubungannya SU penuh dengan kondisi pasiennya? Kalau kondisi pasien berdarahan seperti ini, ini juga berdarahan. Karena apa? Karena urut bijak itu. Sehingga dikhawatirkan adanya lepasnya hari-hari sebelum waktunya. Mungkin yang ibu-ibu sudah tahu di mana anak-anak punya anak, masih lepas. Pasti keluar darahnya banyak. Itu yang normal ya. Ini kondisinya tidak normal. Jadi hari-harinya dicuriganya lepas sebelum waktunya. Sebagian kalau karsial. Itu kalau dioperasi, butuh tempat khusus untuk setelah operasinya. Makanya dokter spesialisnya bilang harus cari tempat alternatif. Soalnya kalau tidak dilakukan operasi atau tidak dilakukan tempat di SU, ini akan beresukur besar juga. Makanya informasinya seperti itu. Kemudian, kembali lagi. Pada kasus ini, pasien tiba ke IGD. Kita masuk ke IGD dulu ya. Jadi di IGD, pasien masuk, diterima oleh IGD. Kemudian, dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian, hasilnya, kondisinya saat itu sadar penuh. Ini muteran ada yang diksanya. Tekanan darah kembali normal, 110 per 70. Kemudian, denyut jantungnya, 287 kali per menit. Kondisi oksigennya, 297 persen. Bagus ya. Suhnya 36,9. Artinya, pasien ini sudah mulai membaik. Ya. Nah, maksudnya, dibawa, didorong ke, apa, connect. Ya. Diponek, kita taget. Ini bukannya pasien yang mana ini. Kan tadi, sudah dikasih tahu, dari ICU kita penuh. Ya. Jadi, dalam kondisi, apa, seperti ini, bukan kita menolak. Ya. Karena apa? Kalau di operasi, mau taruh di mana? Ya. Kalau ditangani, ditanganinya nanti sampai kapan. Ya. Makanya, sebetulnya, pada, dasar kita ya, dalam sistem rujukan, pelayanan kesehatan yang perorangan ini. Ya, itu di, atur department case, 01 tahun 2012. Ya. Jadi, disebutkan bahwa, rujukan itu sebetulnya, saya kasih tahu dulu pasiennya. Kemudian, ada sistem yang namanya, sistem rujukan terpadu. Bias. Jadi, sebelum pasien diperangkatkan, ya, ke, tempat rujukan, harusnya tempat rujukan dikasih tahu dulu, supaya kita bisa mempersiapkan. Ya. Dan kondisi sudah dikasih tahu. ICU penuh. Ya. Seperti ini. Jadi, bukannya kami, ada istilah menolak. Ya. kata menolak sama sekali tidak ada. Ya. Jadi, saya meluruskan semua ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Dokter spesialisnya, saya rasa sudah benar. Ya. Coba Anda bayangkan, kalau dikasih tahu, misalnya, oh, karena di Bandung saja. Ini misalnya ya, menurut ini. Nah, tetapi, kalau, dari Tanjung Siang ke Subang, Subang ke Bandung, malah lebih jauh daripada, Tanjung Siang ke Bandung. Maka dari itu, tadi sampaikan Pak Sekda, kita akan bekerjasama dengan rumah sakit, rumah sakit terdekat, untuk melakukan kerjasama, ya, dengan lintas batas ini, supaya kejadian ini tidak berulang. Diduga pelayanan buruk di pihak RSUD Ciareng Subang, ibu hamil meninggal saat persalinan karena telat penanganan. Kurniasi, 39 tahun, seorang ibu melahirkan meninggal dunia diduga ditolak RSUD Ciareng saat akan melahirkan. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 Maret tahun 2023. Saat itu, Kurniasi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Dia ditolak mendapat perawatan karena tak membawa surat rujukan dari puskesmas Tanjung Siang. Padahal saat itu, pasien didampingi bidan yang menyatakan bahwa pasien tersebut kritis harus segera ditangani pihak rumah sakit. Juju Junaedi, suami korban, mengatakan, peristiwa terjadi bermula saat dirinya memeriksakan sang istri ke bidan desa. Hasil pemeriksaan, kondisi bayi dan ibunya sehat. Malam harinya, kurniasi muntah-muntah dan kejam. Jangan lupa untuk mengatakan kapalitas pasnya sami gitu. Daya perubahannya. Seselah kan di Sanakasubang, di transfer di Sanakasubang, di UBD, di Tampi, alhamdulillah, yang biasa-biasa. Pas baik di Sanakal, luar nangang, for night. For night moon. For night moon. Dan tinginnya ditolak. Sabang keajaan ayah konfirmasi, setelah pasien ditangani siang. Mas, tak gitu, ya kalau lo lo biasa. Mas. Udah di rumah bisa kan? Itu. Kalau di polisi, besi kiri, batin tos? Ya, tos gitu. Terus, kekhawatiran itu. Daya tindakkan? Ya, Dari Tersbanding, seorang ke Bandung, saya seluruh tapi di cabang. Plakaian mana, pas-salah? Apulah. 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 brav Terima kasih 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 Terima kasih